Selamat datang di GNR 5 News. Saya cek harga-harga yang naik apa, harga yang stabil apa, supaya kita dapat feelingnya. Jangan kleru kita membuat kebijakan. Neraca perdagangan kita juga sudah 30 bulan berturut-turut selalu surplus. Artinya, yang berproduksi di dalam negeri itu uang barangnya masih banyak yang menerima. Ingat, negara lain tidak seperti ini. Sekarang ini. Urusan yang namanya BBM saja, pusing semuanya. Urusan yang namanya pangan, kekurangan semuanya, ini semua negara. Kenaikan bisa 30%, bisa 40%, bisa 50%. Ini kita, stabilitas harga kita masih bisa bertahan. Inilah yang harus kita sampaikan agar kita optimis, tetapi tetap harus hati-hati dan harus tetap waspada.